Di tempat pesantren Kiai Soleh Darat belajar apa Kiai Dahlan? Jadi pesantren itu zaman dulu, itu kan kurikulumnya tidak seperti sekarang Misalnya ada pesantren mana itu lebih pada ilmu alat Ilmu alat itu ya Nahus, Sorof dan sebagainya Nanti ada pesantren lain yang lebih pada hadis Ada pesantren lain yang lebih pada Quran, Tassir Kalau Kiai Soleh Darat ini sebenarnya ilmunya banyak Karena dia memang orangnya alim dan pemburu ilmu juga Orang yang maniak ilmu Sehingga beliau itu ya belajar berbagai macam ilmu Ilmu Tassawof itu biasanya beliau yang diajarkan ya kitabnya Al-Ghuzali Ya Ulu Mutin, kemudian Ibnu Atta'ilah, itu Al-Hikam dan sebagainya Nah, mungkin Kiai Dahlan sudah pernah belajar tentang ilmu-ilmu yang ini Sehingga Kiai Dahlan ketika disitu selain belajar ilmu yang lain itu Memfokuskan kepada ilmu hisab atau ilmu falak Waktu itu masih sekitar 15 tahun Kemudian setelah selesai dari belajar dari Soleh Darat ini Beliau belajar kepada menantunya Jadi Pak Soleh Darat itu punya menantu Pak Kiai Soleh Darat punya menantu Namanya Kiai Muhammad Dahlan Dia putranya Kiai Tremas Dia memperdalam dari ayahnya itu kepada menantunya Nah, disitulah kemudian Kiai Dahlan itu Cukup menguasai ilmu falak Walaupun nanti belakangan dia belajar lagi Kepada Kiai Jambek dan sebagainya Ini yang menarik itu adalah Bahwa Kiai Dahlan setelah belajar ilmu falak Di pesantren Kiai Soleh Darat Kemudian muncul ide untuk meluruskan Keblat sholat umat Islam Kenapa bukan Kiai Soleh Darat Yang kemudian mestinya dia lebih mumpuni ilmunya ya Kemudian kenapa Kiai Soleh Darat Yang tidak mengawali untuk memeluruskan Keblat tapi justru Kiai Dahlan ini Mungkin Anu Ketika Kiai Soleh Darat itu Kiai Soleh Darat itu lebih fokus pada ilmu Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan Selain ilmunya menguasai Bergerak pada masyarakat Ketika melihat lingkungan di Masjid Gede Keraton dan sekitarnya Loh ini kok menghadap ke barat Ini kalau sholat menceng Harusnya bergeser kira-kira 22 setengah derajat Nah lalu kemudian muncul ide Jadi kasus Kiai Dahlan punya wacana meluruskan itu Karena setelah dapat ilmunya secara normatif begini Secara historis Loh ini kok seperti ini Nah ini kan tidak benar Kalau dari segi ilmu bisa Maka kemudian beliau mau wacanakan Dari sini kita bisa ngambil pelajaran Dari Kiai Dahlan ini Bahwa kalau kita punya ilmu itu Sebaiknya dipraktekkan Dan itu ciri Kiai Dahlan Maka nanti ketika beliau pulang dari Mekah yang kedua 1933-1994 Itu ilmu yang diajarkan pertama Wal Asri itu sampai 7-8 bulan Karena apa? Harus dipraktekan Wal Asri saja sampai 7-8 bulan Nah itu bisa dibaca pada tulisan Pak Ajit yang diedit oleh cucunya Nanti pada ketika menjelaskan surat Al-Ma'un Itu 3 bulan Sampai Kiai Sucak Protes Kok tidak ditambah-tambah itu lain Terima kasih telah menonton!